Hai makan di rumah makan Bukit Tinggi masakan Padang kebetulan hari ini sudah dua kali makan di Padang hahaha pagi-pagi makan di Padang juga ya ya makannya menunya beda kali ini A perkedel daging sapi tahu nangkah timun sambalnya cabe nah hujan-hujan nih ya ini baru mau kerja udah setengah empat bagaimana lagi nih ya pasrah saja lah hujannya terlalu lama ya santai-santai makan dulu makan sudah dua kali tapi ya hai 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 rencana mau ketabuali tadi Hai bantai hujan ini udah nggak bisa lagi nih tak keburu lagi lah makan dulu lah dah sesudah makan mudah-mudahan hujan udah berhenti Hai acari rezeki habis itu Oh 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 Hai masih panas Hai tadi makan pucuk ubi juga cuma tadi habis makan dikasih order besar dikasih order besar tadi Aduh waduh hehehe 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 setak kotor bu ibu langsung taruh waduh masuk YouTube lagi bu hehehe tadi bu nggak tahu kan kalau daerah ini biar saya bikin YouTube tetap sambil layak sambil promosi bisnis Hai habis makan kebetulan dia pernah pinjam dana 50 juta Hai dia bilang bisa dah tapi saya enggak mau sampai 50 25 juta udah saya sih datanya langsung saya kirim bikin ke kantor ke kantor hehehe kalau di ACC rezeki nya besar Ah habis makan hehehe Hai maksudnya udah dicewakan ke-5 hai 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 jadi ini videonya udah campur-campur ya ngobrolnya jadi makan dululah dan singkongnya diisi minyak ya Booyah Bukannya minyak jadi sulit sekarang seleternya Oh udah beli pakai leternya minyak kilo mereknya minyaknya ada merek minyak kelapa minyak sawit tapi tanpa merek berarti bimolia yang ini merah apa Bu berarti minyak di kobak ada jualnya berarti ya saya sekalian bikin YouTube nih Bu kasih masukan biar orang meniru saya ibu tahu cara ngambil minyak gampang disini ada prosesan tanda sama jual kelapa gampang Bu Ibu mau dapat minyak gampang iya bikinnya itu kira-kira butuh waktu dua jam sudah jadi minyak iya dikerjakan menar Bu karena saya juga waktu zaman dulu saya ini produksi minyak sekaligus saya jual minyak di setiap toko di campur dengan ada agen minyak sampai saya dipanggil agen minyak kelapa lu luar biasa saya jualnya ada masyarakat yang bikin jadi belinya dimana sekarang berarti minyak bisa diganti dengan mentega nah itu tipnya siapa yang dengar YouTube saya mentega putih katanya kalau pakai minyak dikit-dikit ada solusi dari saya beli mie goreng satu dos di dalam mie gorengnya ada minyak nah ambil aja minyaknya disitu minyak ini goreng ya bisa untuk masak kenapa nggak ngambil minyak di padang Bu ada ya oh 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 jadi sudah banyak ngambil dari padang nah minyaknya diambil dari padang ya padahal kalau di Kalembang dekat satu hari lima kali kapal feri di mentok itu Tanjung Kelian kenapa orang nggak mau buka usaha minyak gampang ngambil minyaknya di Palembang kalau di Kalembang susah ngambil di Jakarta bisa sebenarnya bawa dari Jakarta pakai truk lewat kiri gampang bukan dari Palembang bukan dari Palembang ngomong-ngomong sudah setengah empat dagangan belum jual nih dari pagi eh kecuali tadi ada order omsetnya eh 30 lebih juta kalau itu di ACC wah luar biasa buat saya kerja santai tapi duit masuk kalau tidak di ACC nggak tau lah nih habis makan nih paling 2 jam kerja karena pagi-pagi saya sudah ambil barang dan kena hujan hari ini pagi-pagi lah kena hujan tadi berhenti di padang tadi ya itu sekali habis dari tempat kerja sama grosir hujan lagi sampai itu tadi kurau berhenti dekat pantai habis itu jalan lagi berhenti lagi di daerah depan ini oh daerah penyak empat kali ini berhenti lagi nih daerah kobak lima kali saya berhenti hari ini hmm kalau orang gak sabaran udah stres dia tapi saya bawanya santai saya udah biasa di bantai hujan panas kerja marketing 25 tahun yang udah terbiasa ya setelah sada kenapa barang dagangan belum dijual nih hehehehe tapi kalau tadi omset tadi 30 lebih juta di ACC dari perusahaan itu luar biasa hehehehe jadi kalau perusahaan menton ini di ACC waduh perusahaan untung saya untung gitu aja konsumen untung tiga-tiganya untung uang khusus khusus pangkal pinang saya lihat itu pun dia harus sudah langganan tetap 5 kota dan sudah terbiasa pinjam dana baru bisa ACC apanya ACC yang di sini mau terangkan rumah oh untuk apa oh 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 mahal ini ngontraknya oh 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 sunrise makannya luas enak ya gitu aja makanannya jadi bagi yang mau ke Koba makan di Bukit Tinggi Jalan Raya Kobak, 4 jalur Arung Dalam Nah itu saja ya Alamannya Sekian dulu Semoga Anda puas tontonan obrolan saya Di samping makan Bicara masalah kelangkaan minyak Ya Sama hasil kerja saya Santai-santai, uang masuk Mudah-mudahan ya di ACC dari perusahaan Sekian dulu Terima kasih